Ya pokoknya kiamul lail itu adalah segala ibadah yang dilakukan di malam hari Ya oke Bolehkah umroh tapi kita belum naik haji Boleh aja gak ada masalah Tapi kalau teman-teman ada rejeki Teman-teman rejekinya melebih tetap ada kewajiban haji Ya umroh tidak bisa menggugurkan kewajiban haji Kalau kita ada rejeki Oke guys Ustazah saya Aduh cepet banget Ustazah saya dikasih suami uang Lalu saya tabung sampai bertahun-tahun Apakah wajib keluarkan zakatnya Wajib karena itu namanya zakat tabungan Zakat tabungan wajib dikeluarkan Kalau teman-teman sudah punya tabungan senilai 85 gram emas Coba teman-teman hitung berapa harga 1 gram emas Kalikan 85 Katakan misalnya 1 emas itu 1 juta Kalikan 85 85 juta itu kalau 1 gramnya adalah 1 juta Nah berarti kalau selagi diatas 85 juta teman-teman wajib keluarkan zakat tabungan Sebenarnya menabung gak boleh selagi ada orang miskin Tapi karena kita juga mau nabung silahkan Tapi berikan hak orang miskin di dalam tabungan kita Biar hartanya bersih Gitu guys Oke Kalau suami bilang biar kamu aku talak aja Yah itu jatuh talak Talak ada 2 Pertama talak sorry Talak sorry itu adalah talak yang dengan ucapan jelas Kutalak kau kucerikan kau itu adalah talak sorry Yang kedua adalah talak kinaya Yaitu talak dengan bahasa yang tidak jelas tetapi termasuk talak Kuantarkan kau ke rumah orang tuamu Pergi kau dari sini aku gak mau lagi sama kau You me and Atau diteleponnya orang tua kita Bu jemput anak ibu kesini Atau misalnya dia bilang sama teman kita Hei aku gak mau lagi sama kau Atau di WA nya kita Itu jatuh talak ya guys Oke Kalau sulat istiqarah sampai dapat jawabannya berapa malam Tergantung Cara Allah mengabulkan atau menjawab semua istiqarah kita Itu ada 3 cara Biasanya melalui mimpi dan itu kecil kemungkinan Yang kedua adalah karena melalui masukan orang lain Sehingga kita yakin Yang ketiga adalah kita yakin aja Itu adalah jawabannya Oke Guys yang baru mampir Klik foto aku yang ada di atas Klik ikuti Klik tombol loncengnya Agar teman-teman dapat video terbaru dari aku Dan kita Belajar bersama di kanal itu Banyak pertanyaan yang beda pembahasan Jadi bingung Benar teman-teman Karena ini kita cuma sapa-sapa doang sebenarnya Kalau teman-teman mau pembahasan satu bab Per bab Itu teman-teman bisa hadir ke live ceramahnya aku Oke Kalau sulat witir setelah sulat isa boleh gak? Boleh Witir itu adalah Sulat yang malam Yang hukumnya sunnah mu'akad Batas waktunya adalah Dari habis isa sampai adan subuh Jadi habis isa boleh witir Tapi tengah malam kalau mau tahajud boleh Tapi jangan witir lagi Karena witir cuma boleh satu kali Witir bukan sholat penutup ya Tapi witir itu adalah sholat ganjil Yang tujuannya mengganjilkan sholat Benar sekali Komentarnya terlalu cepat jalannya guys Maaf ya teman-teman ya Ini melatih kesabaran kita bersama Termasuk kesabaran aku dan teman-teman semua Oke teman-teman yang baru mampir Boleh klik foto aku yang ada di atas Nanti ada ikuti Klik tombol loncengnya Nah Gitu ya guys Mau ngomong apa tadi Aku lupa Apa benar kalau Bentar ya Kut baju aja Duh lewat lagi Usara bolehkah kita bersuci Tapi di dalam kemaluan Masih ada darah kecolak keratan Tapi tidak keluar Belum bisa Ya ketika teman-teman Terindikasi masih ada flag Belum lagi Maka dalam dalil dikatakan Aisyah pernah mengatakan Sholatlah kalian perempuan Sampai benar-benar bersih Atau muncul cairan putih Keputihan Berarti udah gak hit Oke Ya apa Oke Ya Allah cepatnya Ini teman-teman dulu ke sekolahnya Dimana nih Bisa ngetik secepat ini Assalamualaikum semuanya Oke Berapa persen zakat tabungan Dua setengah persen Ya Ya siap mbak Nur Kalau modal dagangan Apa harus bayar zakat Modal tidak wajib zakat Yang di zakatkan tuh profit bersihnya Ya Oke Sehat ya guys Teman-teman harus happy Walaupun mungkin pertanyaannya Tidak terbaca sama aku ya Karena rame ya teman-teman ya Kalau udah pergi umroh dua kali Tapi belum haji Boleh gak lagi umroh Boleh teman-teman ya Rasulullah s.a.w. Itu umroh dulu guys Baru haji Boleh tanya Barakalas ya mbak Indra Ya mbak Reni Apakah kalau suami gak ngasih nafkah lahir batin 6 bulan Apakah jatuh talak Jatuh kalau istri tidak ridol Halo mbak Melisa Ustazak Solat isa di jamak kosor Takhir maghrib Solat isanya dua Apa umparakaat Kalau kosor dua guys Kosor itu dipendekkan Jadi kalau kosor itu dua rakaat Kecuali jamak doang Kalau jamak doang itu empat rakaat Itu ada di video tiktoknya aku Aku udah sematkan di ujung Tentang jamak kosor dalam solat Teman-teman boleh lihat itu Udah dilihat jutaan orang Ya bisa dimanfaatkan ya guys Ambil aja ilmunya free aja Free aja ya guys Tadi bisa ikut berdoanya Oh iya siap mbak Indra Tadi aku mau live Cuma apa tadi problemnya Oh iya ya Bisa lihat di kutub utara ya Masya Allah Itu doa yang keluar langsung ya guys Dari lisan aku sepanjang itu ya guys Apa benar kalau khutbah Jumat Tidak diawali hamdallah Jadi gak sah Hamdallah yang mana Ittaqullah Itu hukumnya rukun khutbah ya Coba dipelajari tentang rukun khutbah Jumat ya teman-teman ya Ustazah komennya gak dibalas-balas Ya maaf ya teman-teman ya Oke Niat sholat witir tiga rakaat Sengaja aku sholat sunat witir Tiga rakaat Sunnah atasku karena Allah Ustazah kalau gak seiman dikirimi Al-Fatihah Gimana hukumnya Hukumnya gak nyampe teman-teman ya Ya doa kita kepada non muslim yang udah meninggal Menurut pemahaman ajaran agama islam Itu tidak sampai teman-teman Ya tidak sampai Ya Kalaupun dia hidup Itu doanya bisa sampai Cuma satu saja Yaitu doa agar dia Allah berikan hidayah Kenapa suaranya Kecil 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 Wow ketinggalan aku Tok tok Gimana gimana Halo Halo Ustazah ada yang nanya kulit gatal Dikira dokter Ya aku gak dokter ya guys Aku dokter ya guys S1 aku jurusan Usludin S2 aku Usludin S3 aku jurusan syariah Syariah Masih kecil? Oke Baik teman-teman Yang baru mampir Boleh klik foto aku yang ada di atas Klik ikuti Klik tombol loncengnya ya Agar teman-teman dapat video terbaru dari aku Ya Allah Ya Allah Cepat sekali Ya Allah Cepat sekali teman-teman ya Masya Allah Oke Klik dulu foto aku yang ada di atas Klik ikuti Klik tombol loncengnya Kita berteman di kanal ini ya guys Di kanal tiktok aku ini Oke Akikah Kalau tidak akikah gimana? Gak apa-apa Akikah itu tugas orang tua Dan hukum akikah Usia-usia-usia 7, 14, 21 hari Itu anak kita usia 7, 14, 20 hari Itu hukumnya sunnah mu'aket Setelah itu hukumnya sunnah biasa Sampai anaknya belik berakal Tapi kalau anaknya sudah belik Teman-teman gak usah akikahkan lagi Gak apa-apa Ya Nanti diganti aja dengan kurban Ya Wow Kenapa? Gimana kalau kita Kenapa? Gimana kalau kita gak pakai mikrofon aja? Gimana kalau kita gak pakai mikrofon aja? Halo? Iya Zah Di kuku masih ada sisa kuteks Gak bisa dihilangkan Karena kuteks gel Jadi harus ke salon Apa sholat sah? Bukan sholatnya yang sah Tapi wuduknya yang tidak sah Jadi teman-teman Pakailah kutek Kalau memang mau juga Pengen juga Teman-teman boleh untuk Pakai kutek itu pas haid aja Ya Nanti setelah itu harus dibersihkan Karena nanti Kalau wuduk Dia tidak masuk ke kuku Sholatnya tidak sah Ya teman-teman ya Gimana suara aku Kalau gak pakai mikrofon? Oke Sedih Zah ngikutin doa tadi Ya siap Mbak Indra Thank you Sudah ngikutin Youtubenya aku Usazah mau tanya Cara sholat taubat Dari dosa zina Apakah masih bisa diampunkan Allah? Orang berzina Bisa diampunkan Allah? Ya Baik Tidak mengulang lagi Mengisi hari dengan ibadah Dan memperbanyak melakukan ibadah sunnah Pasrah aja Enggak bisa dibaca Yang penting Dilihat ustazah aja Masya Allah Thank you guys Terima kasih pengertiannya Ya Kalau ini jelas enggak? Kak Mau nanya Cara bayar vidyah Gimana? Oke aku jawab Suami dipaksa Cerai kan istri Cerai Karena pemaksaan Tidak jatuh talak Talak Karena dipaksa Tidak jatuh talak Suara gimana? Ini enggak pakai mic Tap-tap layarnya guys Tap-tap layarnya guys Klik foto aku yang ada di atas Ya Klik ikuti Kemudian klik tombol loncengnya Supaya kita berteman Bergaul di kanal ini Guys Tadi vidyah ya Jelas ya Coba aku pakai mic lagi ya Teman-teman ya Oke Nah vidyah 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 Suara gimana? Vidyah Eh vidyah Vidyah itu adalah Memberi makan Satu orang fakir miskin Selama satu hari Untuk mengganti Satu hari puasa Caranya adalah Kalau teman-teman Tidak puasa Misalnya 30 hari Atau karena hamil Dan menyusui Atau karena sakit Dan tidak mungkin sembuh Atau karena Tua tak mungkin puasa Atau setiap puasa Sakit Maka teman-teman Boleh bayar vidyah Ya Nah caranya gimana? Memberi makan Thank you teman-teman Yang sudah nge-gif Memberi makan Satu orang fakir miskin Selama satu hari Untuk mengganti Satu hari puasa Gimana caranya? 1,4 kg beras Per harinya 1,4 kg beras Per harinya Yang teman-teman makan Cari berapa Harga teman-teman Eh harga teman-teman Apa tuh? Cari harga Ini karena heboh dengan mic Cari apa tadi guys? Lupa aku Oh Cari harga Kita ngomong apa tadi guys? Cari harga Cari harga beras Yang teman-teman makan Ya 1,4 kg beras Berapa per harinya? Ya kan? Kemudian Boleh diuangkan Berapa jumlah Misalnya 1,4 kg beras itu 25 ribu Kali jumlah hari Yang ditinggalkan Atau Bisa dengan Makan Sekali makan 10 ribu Kali 2 kali makan 20 ribu Kali banyak hari Yang ditinggalkan Oke? Nah Gitu guys Masya Allah Jangan jadi banyak pikiran Zah Teman-teman Coba deh Jadi host Gimana rasanya? Belum dengar Mik Zah Mik 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 Belum dengar Aduh Caption aku gak kebaca Belum lagi dengar Pertanyaan Belum lagi dengar Ngeliat PP nya Yang macem-macem Fotonya Foto teman-teman Masya Allah Tidak mudah Cukup aku yang merasakan Jangan teman-teman Gak bakal kuat Oke Gak bakal kuat guys Oke Klik foto aku yang ada di atas Klik ikuti Klik tombol loncengnya ya Agar kita-kita Dapat video terbaru dari aku Kalau kuteknya diklaim halal Ini pertanyaan bagus Pengumuman Pengumuman Coba dengerin Ustazah Kalau kuteknya diklaim halal Guduhnya sah atau tidak Perhatikan Halal dan tidak halal Itu adalah karena zatnya Oke Zatnya halal Secara zat Tidak maaf Tidak dari daging babi Tidak dari najis Tidak dari barang yang berhadaras Secara zat Dia adalah halal Oke Tapi ketika di Di aplikasikan ke kuku Dia menutupi kukungan Kalau dia menutupi Bukan soal halal haramnya lagi guys Soal air duduk gak masuk Clear Ya Jadi bukan Jadi ada halal secara zat Dan ada boleh dan tidak boleh secara aplikasi Kayak gitu maksudnya guys Yang halal itu adalah zatnya Contoh Maaf ya Teman-teman pakai Misalnya Apa namanya nih guys Yang di bawah-bawah mata nih Aku lupa lagi Airliner ya Airliner ya Di bawah-bawah mata nih kan Atau apa namanya itu ya Atau yang disini-sini itu Coba dibantu dulu Apa namanya Aku baca dulu Dibantu dulu Apa namanya nih Apa namanya nih guys Yang disini Yang disini Ah airliner ya Air 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 Liner Salah-salah dikit Air Shadow Ya Pokoknya gitulah Air Liner Eh Pokoknya gitulah Teman-teman pakai ini Ya kan Secara zat Dia adalah halal Oke Tapi Kalau dia waterproof Ya Maka kena air Dia tidak bisa Atau dia menghalangi air Masuk ke dalam wajah Ketika duduk Dia jadi tidak boleh Bukan perkara halal Dan tidak halalnya Tapi perkara masuk Tidak air duduk itu Boleh gak pakai Boleh Tapi sebelum ambil duduk Harus teman-teman bersihkan dulu Dengan alas Pembersih Makeup Nah Entah mau maskara Entah air liner Entah air shadow Pokoknya gitu-gitu Entah air Air putih Pokoknya terserah Teman-teman Secara tidak dihalal Tapi ketika diaplikasikan Dia jadi gak masuk Gitu loh Oke Nah Tatap layar dulu Klik foto aku dulu Yang ada di atas Halo Mbak Melisa Kemudian klik ikuti Klik tombol loncengnya Klik semuanya Agar teman-teman Dapat video terbaru Dari aku Celak gak apa-apa Celak itu sunnah guys Eh tunggu dulu Celak itu yang di bawah mata kan Celak itu sunnah Celak itu sunnah Tapi tetap gak boleh waterproof Lipstick betul Lipstick tidak boleh waterproof Biasa-biasa aja lah guys Lipstick tuh Ya pake aja lah Kayak lipstick aku Tidak waterproof Aman dibawa sholat Kalo ada keranjang kuning Aku spill Slow Santai guys Iya Oke Sholat fajar dilakukan kapan Oke Ustazah polos banget sih Iya itulah guys Cimana lah ini Sholat Fajar Oke Sholat fajar Adalah sholat Yang waktunya adalah Dari habis adan subuh Sampai sebelum sholat subuh Nama lain dari sholat fajar Adalah sholat kobliyah subuh Itulah dia Oke Nah Nanti niatnya Sengaja aku sholat-sholat fajar Dua raka sunnatus ku kena Allah Atau Sengaja aku sholat-sholat kobliyah subuh Dua raka adilahi ta'ala Sunscreen No screen Oke aku makeup memang gak pake Tapi aku pake skin guys SPF Serum Night cream Tuner Aku pake Kalo skin Gak apa-apa dong Skin itu kan Masuk ke dalam kulit Dia seperti henna Masuk ke dalam kulit Gak apa-apa Ya Kalo bedak Bedak kan Emangnya ada temen-temen Bedak waterproof Aku rasa bedak Tidak waterproof guys Kalo ada bedak Waterproof Gak bisa masuk air Semet dong Bedak gak apa-apa Bedak masuk kok air guys Halo Mbak Umi Gozi Pengen disapa Wow Baby cream kali Bukan bedak ya Kalo baby cream Mungkin ada yang Mungkin Kalo bedak gak Waterproof Kalo ada bedak waterproof Wah tinggi kali ilmu temen-temen Jemsumen berarti Jemsumen berarti Waterproof Ada keranjang kuningnya gak guys Bedak temen-temen itu Ada ya Berarti ilmu ku kurang soal itu guys Pokoknya kalo waterproof Temen-temen hapus dulu Baru temen-temen bisa Wudu Ngeri ilmu kawan-kawan ini Tala atas paksaan istri Tidak jatuh Tala tidak jatuh Kalo dia waterproof Eh waterproof Eh waterproof Tala tidak Astagfirullah Temen-temen kira mudah Jadi host ya Allah Tunggu dulu Mau jawab Terbaca waterproof Mau jawab Terbaca waterproof Lah Ula-Ula Qatayla Astagfirullah Astagfirullah Tala tidak jatuh Kalau Tala tidak jatuh Kalau Kalau dalam keadaan dipaksa Oke Nah Iya Tulisannya waterproof Aku mau ngomong Tala Ya Allah Cukup aku yang rasakan Jangan engkau yang rasakan Kamu gak bakal kuat Dilan Aku aja Parasa jadi host Kalo tulisannya kayak gini Pelan-pelan Zah Kayak mana Aku mau pelan Temen-temen tulisannya kayak gini Iya Tuh Tulisannya kayak gini Aku jadi terbawa Suasana Tulisan temen-temennya Ustazah Sujud sahwi Gimana Aku udah sering Sampaikan sujud sahwi Di video-video aku Guys Sujud sahwi itu Kalo temen-temen Lupa rakaat Iya Ini rakaat Dua atau tiga ya Dua atau tiga ya Dua atau tiga ya Temen-temen Anggap aja dua dulu Oke Anggap dua dulu Sholat aja dulu Nanti setelah Setelah Sebelum salam Temen-temen sujud Ya Nah Baca Doa sujud sahwi Thank you Mbak Mumu Mbak Ayd Dan temen-temen yang nge-give Semuanya Thank you ya Baratullah ya Nah sujud Baca Sujud Sahwi Subhanallah Yanamu walayasuh Kemudian duduk Oke Gak usah baca apa-apa Duduk lagi Subhanallah Yanamu walayasuh Kemudian duduk Salam kanan Salam kiri Ini doa sujud sawi guys Lihat fiti-fiti aku Tentang sujud sawi Pokoknya Kalau aku upload fiti Temen-temen Lihat fitinya Sampai akhir Jangan di skip Kemudian like Comment Share Tugas aku buat fiti Tugas temen-temen itu Tugas aku adalah live Tugas temen-temen Tap-tap layarnya Klik foto yang ada di atas Klik ikuti Klik tombol loncengnya Kita berteman bersama Di kanal ini Santai-santai aja Selagi tidak melanggar syariat Ustajah Masjid Aqso Yang kubah kuning ya Semua masjid yang ada Semua masjid yang ada Di kawasan Aqso Itu adalah Masjid Aqso Ya Tapi Kiblat pertama Orang Islam Itu di masjid Kubah hitam Ya Tempat Rasul Islam Itu di masjid Kubah emas Gitu Oke Jadi bangun Aku bilang Waterproof Iya itulah Tadi ada yang nanya Sulam alis Sulam bibir Jangan Itu syubhat Ya Sulam alis Sulam dompet Sulam bibir Itu tidak usah Yang lalu biar berlalu Ya Tato bibir Tato bibir Mantap-mantap ya Oh tato alis Ya Kalau sudah terlanjur Ya sudah Tidak apa-apa ya Teman-teman ya Tapi jangan lakukan lagi Kan yang lalu Biar berlalu Dulu kita belum kenalan Dulu kita belum bestian Jadi teman-teman Mungkin banyak hal Yang belum tahu Insya Allah Maafkan Kedepan Jangan ulang lagi ya Oke Insya Allah guys Enggak Yang lalu biar berlalu Yang lalu biar berlalu Oke Mbak Livi Halo Teman-teman yang baru mampir Klik foto yang ada di atas Klik ikuti Klik tombol loncengnya ya Kikir gigi Tidak bisa Karena itu merubah Permanen Kecuali kalau Sekedar Mempersihkan Karang gigi Perawatan Scaling Gak apa-apa Ya Yaudah Permanen Ya sudah Yang lalu Biar berlalu ya guys Willy Jung Wungi Willy Jung Wungi Willy Jung Wungi Teman-teman Iya Soat hajat Kapan waktunya Halo Mbak Hica Dan teman-teman Yang nge-give Thank you ya guys Iya Barakallah Apa tadi Aku ngomong apa tadi Lupa aku Tapi kan Tapi kan sebagian kuku Sudah tidak ada Kotex Tidak bisa Harus kena semua Mbak Kalau uduh Bahkan cincin pun Tidak boleh terlalu ketat Karena air uduh Harus masuk Ke setiap Pori-pori kita ya Yang rukun-rukunnya ya Teman-teman ya Willy Jung Wungi Kalau gigi palsu Itu kan untuk Sudah direkomendasikan Jadi gini Bentar ya Teman-teman ya Coba aku pelan-pelan ya Aku kasih tau rumusnya Biar gak bingung ya Gini-gini Kalau Yang ada pada kita pakai Itu kalau Dia tidak berubah Permanen Selagi tak melanggar Carian Boleh Kenapa pakai bedak Boleh Karena dia bisa Terangkat lagi Kenapa pakai Listik boleh Karena dia bisa Terangkat lagi Kalau dia nanti Waterproof Teman-teman harus Hapus dulu Baru ambil uduh Oke Kenapa kotex Masih dibolehkan Karena dia bisa Terangkat lagi Kenapa inai Dibolehkan Karena masuk Kedalam kuku Karena Pokoknya yang bisa Tidak permanen Atau tidak terlalu Lama jangka waktunya Itu boleh Oke Kenapa sulam-sulam Itu tidak boleh Karena sulam-sulam Itu merubah Jangka waktu lama Dia menjadi Tidak boleh Oke Kenapa Apa namanya Kayak kikir-kikir Itu gak boleh Karena jangka waktu lama Nah Teman-teman Mungkin ada yang nanya Kalau rebonding Gimana Kalau Apa namanya Kalau rebonding Gimana usaha Atau kalau Mengkeritingkan Lambut Gimana usaha Itu gimana Nah Kalau rebonding Atau Mengkeritingkan Rambut Itu dia akan Kembali Ustajah Kan gitu kan Mungkin teman-teman Berfikir ya Dia akan kembali Seperti semula Ustajah Betul Dia kembali Tapi pertama Jangka waktunya lama Yang kedua Dia tidak kembali Betul Seperti semula Maka status Hukumnya adalah Maka Status hukumnya Adalah syubhad Syubhad itu adalah Bainal halal Wal haram Gak jelas Itu boleh Atau enggak Termasuk Extension Extension itu kan Teman-teman mungkin Ada yang bilang Oh kan nanti Dia kembali Kan dia hilang Tiga bulan hilang Sebulan hilang Gitu kan Tapi kan dia lama Dan kalau seandainya Dia pun kembali Dia tidak persis Seperti semula Bulu mata teman-teman Jadi rontok Maka ada keraguan Maka dia menjadi Syubhad Ada halal Ada haram Di antaranya Syubhad Gak jelas Kalau syubhad Tinggalkan Gitu Oke Klik dulu foto yang ada di atas Klik ikuti Klik tombol loncengnya Oke Pakai koyo juga enggak Kecuali sakit Sakit yang tidak bisa ada Misalnya enggak usah pakai koyo lah Teman-teman sakit disini ruka Di perbank Itu enggak apa-apa Kan karena sakit Oke Cat rambut Cat rambut Warna hitam Haram Kalau bikin Yang menut Di posisi di luar rambut Tidak boleh Yang boleh itu hena Kalau hena kayak kutek Dia masuk ke dalam rambut Oke Hena ya boleh lah Hena itu malah sunnah Oke Ya Rumusnya udah paham ya Kalau dia dalam jangka waktu lama Maka dia enggak boleh Kalau enggak terlalu lama Tapi enggak kembali Seperti semula Maka dia syubhad Tapi kalau cepat aja Dia kembali Maka boleh Paham ya guys Entah paham Entah enggak Enggak dengerin aku Entah enggak Ngetik aja teman-teman Kalau cukur alis Coba Aku enggak pernah lakukan Cuma cukur alis itu Cukur alis itu Dia lama guys Dia tidak kembali Lagi seperti semula Enggak bisa teman-teman Enggak bisa Kecuali itu Mengganggu kesehatan Sedangkan cabut uban Aja makro Tapi kalau gatel banget Boleh dicabut Karena dia mengganggu Itu rumusnya Jadi kalau berubahnya Tidak berubah lama Atau dia permanen Itu enggak boleh haram Tapi kalau berubahnya Tiga bulan Dua bulan Kembali enggak seperti semula Kalau terlalu lama Tentu dia syubhad Syubhad itu enggak jelas Halal haramnya Tapi kalau dia segera berubah Itu boleh Oke Klik foto yang ada di atas Klik ikuti Klik tombol loncengnya Agar teman-teman Dapat video terbaru dari aku Benang kolagen Enggak bisa Teman-teman Boleh aku kasih saran Teman-teman Enggak usah lah Sulam-sulam Kolagen-kolagen Enggak usah benang kolagen Minum aja lah kolagen Itu perawatan Bisa Pakai skin perawatan Bisa Aku minum kolagen guys Tapi yang diminum Enggak perawatan Ya Atau teman-teman Pakai skin Itu boleh Dia masuk Di Bawah Bawah ini ya Jadi Lebih baik teman-teman rawat Ya Daripada Instan berubah Kutek juga lagi Tadi Aku jelasin Kutek Aku rasa Enggak didengarnya Aku Kata orang Medan Denger aku enggak guys Ya Kutek Kutek boleh Kan bisa hilang Tetapi Masalahnya Kalau teman-teman Mau wuduk Dia harus dihapus Ya Nanti tidak masuk Gitu ya Teman-teman Coba Minum kolagen Dua minggu aja Itu udah Kencang guys Atau misalnya teman-teman Skin Ya Kemudian Bersihkan Scrub tiap minggu Setelah scrub Teman-teman masker Tiap malam Pakai Night cream Saya sekali masker Pagi-pagi Teman-teman Pakai Sunscreen Kece guys Kok jadi tutorial Ini pula kita ya Gitu lah pokoknya ya Salah Salah alamat kita Salah konsep Yuk kita balik ke Ini kita Waktu solat hajat Kapanpun bisa 24 jam Kapanpun bisa 24 jam Ya gitu Ini perawatan tuh Bagus ya Karang gigi Itu boleh Scaling Itu boleh Dirawat aja guys Oke Dirawat aja Tutorial skincare Halangan boleh berudu Tetapi Tidak bisa Untuk menghilangkan Hadas besar Yang Anda Pendahi Yang mana Mbak Yuni Gigi palsu Tergantung Kalau seandainya Itu berpengaruh Kepada kesehatan Misalnya Teman-teman Dokternya bilang Ini harus pakai gigi palsu Bu Kalau enggak Nanti Gue si ibu Jadi Sariawan Karena pas makan ikan Nanti Kena tulang Maka ibu harus pakai gigi palsu Kayak orang-orang tua Itu boleh Karena untuk kesehatan Ya Cowok sama Cowok cewek sama Perawatannya Cowok cewek sama Sama aja guys Ya Kok jadi perawatan ya guys Kan suntik pemutih Jangan Mbak Itu kan Merubahnya Permanen Mbak Kalau boleh guys Aku duluan Pakai Daripada teman-teman guys Extension itu Cantik loh Kita dibuatnya Mata kita tuh Tidur pun cantik Kalau boleh Aku lebih duluan Lagi guys Kalau boleh Nelaluki duluan Yang pakai guys Gak usah teman-teman duluan Biar aku yang pakai Kuspil keranjang kuning Tapi kadang Gak boleh Cimana ya kan Kupikir-pikir Teman-temanku Yang pakai extension itu Cantik betul Pengen aku kayak dia Padahal sebelum dia pakai extension itu Bisa-biasa aja mukanya Adik tingkatku Setelah dia pakai Dia jadi kakak tingkatku guys Waduh susah Dalam hati kun Pengen aku Tapi masalahnya Kita itu Melakukan sesuatu Bukan like and dislike Tapi Boleh atau enggak Padahal dia Di tingkatku guys Apa ya Mungkin enggak Enggak-enggak lah Senggol lah Setelah dia pakai extension Tidur pun dia cantik lah Mbak Pengen juga aku Tapi gak boleh Cuma Nah Sama Kita sama Kalau aku bilang gak boleh Aku juga pengen Tapi kita gak boleh guys Kita itu bergerak pada Boleh Dan tidak boleh Bukan like And dislike Gitu Usah sama Cantik Apalagi kalau aku pakai extension Tensi-tensi tinggi Sukanya gak aku Tapi kayak mana Iya kan Bener gak Bener Teman-teman Sebenernya Kesama Kita sama Cuma Gimana Gak boleh Sama dengan kayak gini ya Keluar rumah Harus nutup aurat Keluar rumah Sudutup aurat Susah Saya Aku juga susah Tapi kayak mana Itu perintah Iya kan Paling duduk Pakai air panas Boleh Gak apa-apa Yang penting Jangan mateng Kalau mateng Dia Jadinya nanti Kalau dia mateng Nanti Dia menjadi suci Tapi tidak Mensucikan Pengen disapa Usdaja Siapa nih yang Pengen disapa Aku nih Oh mbak uti Iya Iya Oke Doa melunakan Hati seseorang Aku hafal Aku Baca doa Melunakan Hati seseorang Makanya teman-teman Jadi lunak Hatinya Allahumma Layin Li Al Bahu Ya Allah Lunakkan Hatiku Eh Lunakkan Untuknya Eh Lunakkan Untukku Hatinya Baca Baca Lihat di Viti aku ya Guys Ya Aku juga Pengen Suara Alif Iya Cantik Kita Kalau kayak gitu Tapi cuman Tidak boleh Gak usah Sulam-sulam Ya Mandi Mandi Pakai air panas Tidak apa-apa Sah Cuman Tidak direkomendasikan Karena Al-Karuhalillah Dia dimakrukan oleh Allah Tapi kalau pakai air panasnya udah mateng Mendidih Dia menjadi tidak mensucikan Memang kayak gitu guys Pakai alis boleh gak? Loh Pakai alis gimana? Maksudnya gimana guys? Haid lebih dari 15 hari Haid lebih dari 15 hari Silahkan sholat Silahkan puasa Silahkan Umrah Gak apa-apa Karena itu darah istihadah 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 Itu Boleh sholat Tetapi Sholatnya orang istihadah Wuduhnya mesti setelah adan Setelah adan Dia wuduh Tidak boleh jarak terlalu lama Antara Wuduh dengan sholat Ada di video aku Tentang istihadah Klik foto yang ada di atas ya guys Yang belum follow Follow dulu Kalau gak follow Kena dendap Kalau gak follow Kena dendap Klik foto yang ada di atas Klik ikuti Klik tombol loncengnya Yang belum follow Boleh follow dulu Klik foto aku Yang kece badai di atas ya guys Klik ikuti Klik tombol loncengnya Pensil alis Gak apa-apa Pensil alis kan hilang Dia guys Asal gak terbuat dari semen Pensil alisnya Mbak Rangga Mbak Queen Siap sholat subuh Boleh gak Sholat istihadah Hah Oh Setelah sholat subuh Boleh gak Sholat istihar Eh istihar Doh Sholat istihara Tidak ada Sholat Setelah Sholat subuh ya Tidak ada sholat Setelah sholat subuh ya guys Gak boleh ya Nantilah Jam 7 Udah bisa Oke Mbak Queen Iya Siap Mbak Nursia Mbak Virgo Mbak Noni Mbak Laudah Urutan sholat malam Terserah Taubat Kalau pengen dilakukan Malam hari Taubat Hajat Issyokoro Udu Sholat tasbih Witir Tahaju Tau Gak apa-apa Gak perlu harus berurutan Kan sama-sama Kekuatan hukumnya Sunnah Mbak Queen Mbak Laudah Iya Nanti sambat Mama Caca Nanti sambat Mama Caca ya Gak bisa Ustazah Boleh gak Sholat dua Halo Mbak Yulia Sekali salam 12 raka Gak bisa Jadi sholat dua Itu dua 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 Eh kebanyakan Pokoknya dua Dua aja Sampai enam Ya guys Ustazah Parfum saya habis Mau beli parfum Gimana caranya Itulah guys Teman-teman Doainlah TikTok shopnya muncul Nanti kalau ada TikTok shop lagi Kita sepil-sepil lagi Ya guys ya Teman-teman semangat ya Insyaallah Gak lama lagi TikTok shopnya muncul Ya guys Nah TikTok shopnya muncul Insyaallah Doain ya guys TikTok shopnya muncul Aku juga Apa guys Kalian aku Keranjang nomor lima Ini mantap guys Quran wakaf Nah gitu kan Ya kan guys Keren gak Kalau aku spell-spill guys Keren lah guys Ya Oke Sebaiknya hajat dulu Atau tahajud dulu Gak ada mbak Sama mbak Hajat tahajud sama Kekuatannya Semih rambut hitam Haram ya teman-teman ya Kalau udah tahu Gak boleh sulang Kalau belum tahu Gak boleh sulang Udah sulang Gimana Gak apa-apa Yang lalu biar berlalu ya Teman-teman ya Yang lalu biar berlalu ya Ya gak apa-apa Yang penting teman-teman Sekarang udah tahu Kemarin kan kita belum kenalan Diangkat pena Bagi orang yang tak tahu Sampai dia tahu Gak masalah ya Waktu solat kobliah subuh Kapan Sebelum solat subuh Ya teman-teman ya Amalan saat wanita haib Wanita haib boleh dikir Boleh doa Boleh ngulang hafalan Boleh asma'ul husna Dikir pagi siang malam Solawat Baca al-fatiyah Baca ayat-ayat yang kita ingat Boleh Halo Mbak Yutraha Halo Mbak Una Tutorial solat taubat Itu ada di video Aku juga Sengaja aku Solat sunat taubat Dua rekaan Sunat atasku Karena Allah ya Solat kayak biasa Kayak solat subuh Yang penting al-fatiyah dibaca Kul-kul-kul Gak apa-apa ya Terus aja apa benar Tahajud harus tidur dulu Teman-teman semua yang teman-teman Tanyain ini ada di video aku ya Oke Tahajud itu harus tidur dulu Atau tidak ya Tidur dulu baru tahajud Itu bukan perkara sah dan tidak sah Tapi perkara afdol dan tidak afdol saja Tidur dulu baru tahajud sah dan afdol Tak pakai tidur langsung tahajud Sah juga Cuman kurang afdol saja Apa beda afdol dan tidak afdol Pahalanya sama Hukumnya sama Bedanya Allah lebih menyukai yang afdol Oke Tapi daripada enggak sama sekali Mending tahajud dulu sebelum tidur Tengah malam Kalau mau tahajud Alhamdulillah Kalau enggak yang penting teman-teman Sudah tahajud ya Semuting rambut Syubhat Syubhat Tinggalkan Al-haram Al-halal Al-layin Al-wal-haram Al-layin Halal itu jelas Haram itu jelas Dan kerangguan diantara keduanya Adalah Syubhat Tinggalkan ya teman-teman Nah wajahnya bercahaya Iya ada dua ring light Dan ada satu softbox Sehingga menyebabkan wajahku bercahaya Thank you ya Karena Allahumma ja'al Ya khairul mima ya zunnun Iya Belajar sabar dari live-nya Ustaz Janela Benar sekali Belajar bersabar dari live-nya aku Masya Allah Oke Teman-teman klik foto yang ada di atas Yang belum follow Boleh follow dulu Boleh follow dulu kanal aku ya Agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya Apa tadi aku mau jawab Lupa aku Kencang kali pula tulisannya Teman-teman Kalau masuk room-room live Kalau sekencang ini terus Setiap teman-teman masuk room live Teman-teman bisa pusing loh nanti Aku jarang masuk room live guys Tapi kalau sekencang inilah room live-room live itu Teman-teman nanti pusing Kalau ikut live-nya sampai 24 jam Meri ya Kalian bida dari syurga emang bercaya Amin Allahumma amin Untuk gigi palsu harus dilepas enggak Enggak harus Enggak harus dilepas Telanjung sulam ya Telanjur suram ya Telanjur sulam Sah enggak sholatnya Sah Gak apa-apa Yang udah lewat ya udah Yang lalu biar berlalu Kita bangun hari yang baru Yang lalu biar berlalu guys Yang lalu biar berlalu ya Yang penting teman-teman Mulai hari ini dan ke depan Bisa lebih baik Gak apa-apa Guys Yang teman-teman pernah Sulam-sulam Yang pernah extension-extension Yang pernah Tato-tato Yang pernah Pokoknya gitu-gitu guys Teman-teman Gak boleh berkecil hati ya Dulu kan teman-teman Gak tau Percayalah Kalau teman-teman Mampir di roomnya aku Atau Yang udah pernah Cat-cat rambut Dengan cat Manapun Gitu ya Ketika teman-teman Lihat beranda aku Aku muncul di kanal teman-teman Kemudian Teman-teman hadir Ke live-nya aku Itu udah satu tanda Ya Bahwa teman-teman Aku yakin Ada keinginan Untuk berubah Lebih baik ke depannya Karena yang hadir Di room live kita Atau di kanal-kanal aku Banyak yang Mu'alaf Banyak yang Baru belajar Yang gak pernah Melakukan Solat duha Akhirnya dia bisa Belajar Bisa lakukan Dia gak pernah Puasa di sepuh syabat Akhirnya dia puasa Ya Artinya Apapun kondisi teman-teman Di masa lalu Gak masalah Allah tak pernah Nilai kita Dari masa lalu Allah tuh Lihat kita sekarang Dan siapa kita Yang ada di masa Yang akan datang Jadi tak perlu Bekecil hati Yang sudah cat rambut Bersyukurlah Cat saat tak tahu Yang sudah Tahu dan tidak Melakukan Bersyukurlah Karena kenapa Karena teman-teman Tahu sebelum melakukan Jadi gak apa-apa Yang lalu Biar berlalu Insya Allah Insya Allah Maha pengampun Karena ketika teman-teman Lihat Ini kok ada Ustazah nih Wah kece juga nih Apa cakap dia nih Ternyata Dia bicarakan agama ya Lihatlah Itu udah tanda Jadi Jangan meremehkan Apa-apa yang telah Teman-teman lakukan Teman-teman scroll Viti aku Teman-teman masuk Ke rumahnya aku Itu Itu adalah Allah menggerakkan Hati teman-teman Jadi Gak usah juga Berputus asa Gak apa-apa Ya teman-teman Gak apa-apa Yang penting ke depan Oke Siap ya Aku tadi dengerin Tanda Getip aja nih Oke Apakah saksolat Jika menyemur rambut Bagi perempuan Jangan lakukan lagi Semir rambut Tidak boleh Yang boleh itu adalah Hena Hena yang masuk Kedalam rambut Tetap saksolatnya Gak apa-apa Udah telanjur Kan nanti Jangan diulang lagi Jangan Oh kalau aku Semir rambut Gak saksolat aku Ah gak jadilah Aku saksolat Ah kayak gitu nanti ya Yang lalu Biar melalu Tetap saksolat ya Karena ada yang begitu Kenapa kamu gak sholat Ketapa usah Rambut di semir Tidak saksolatnya Karena Aku gak usah sholat Eh salah konsep Besti Salah konsep Yang lalu Biar berlalu Kita tetap sholat Oke Halo Mbak Anca Oke Mau tanya Aduh Aduh Cepet Cepet banget guys Teman-teman Kenceng-kencengin Taptapnya Kemudian klik Foto aku yang ada di atas Klik ikuti Klik tombol loncengnya Agar teman-teman Dapat video terbaru Dari aku ya Oke Itu dapat Parfum gimana Apa Parfum gimana Parfum non-alkohol Parfum alkohol Nggak bisa Ya Sipil kacamatanya Kacamata ini ada di keranjang kuning aku Kayak mana mau nyepilnya guys Semua kacamataku Bukan kacamata minus Ya Semua kacamataku Hanyalah kacamata Anti-radiasi Karena aku suka depan handphone Anti-radiasi Anti-bapper Anti-haters ya guys Jadi semua kacamataku Anti itu guys Jadi bukan Nggak canda ya Anti-radiasi doang ya Jadi Bukan kacamata minus ya guys Kayak mana mau disepil guys Ini ada di keranjang kuning sebenarnya Doakan tiktok shopnya muncul Halo Mbak Nursia R-M-E-R-O-K-O-K-O-K Jangan diketik ya guys Nanti pelanggaran ya Oke Tanda orang rajin salat Kenapa harus tahu tanda-tandanya Nggak perlu teman-teman ya Nggak perlu ya Oke Ustazah Kalau pakai henna boleh Pakai henna boleh Pakai di sini Kan cukup 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 Pakai di sini henna boleh aja Henna itu dia tidak Tidak di luar Dia masuk ya Dia masuk aja Dia ke kulit Nggak apa-apa Kekuku Nggak apa-apa Ya Hand body pemuti Kayak apa tuh Kita baru tahu hukum Kalau kita Tahu fakta ya guys Haji Umrah tanpa mahrum Boleh enggak Teman-teman menganggap Mahrum itu siapa Mahrum itu banyak guys Satu Mahrum karena ikatan Perkahwinan Suami Ya Dua Mahrum karena keturunan Bapak Bapak Ya Paman Tiga Mahrum karena susu-suan Empat Mahrum karena sejenis Kelamin Kalau di pesawat itu Teman-teman Banyak perempuan Itu adalah Mahrum kita Jadi Mahrum bukan Wali Itu beda Jadi Ketika teman-teman Pergi umrah Lalu kemudian Banyak perempuan Di dalam pesawat Itu adalah Mahrum Mahrum sejenis Kelamin Banyak orang menganggap Mahrum itu adalah Wali Itu beda Bapak kita Dalam Mahrum kita Tetapi Teman yang Teman yang Seperempuan Itu juga Mahrum kita Mahrum itu ada Empat Aduh Aku belum pernah Sampaikan Mahrum Di fiti aku Nanti aku Sampaikan ya Teman-teman Bahkan Kalau ke Mekah Madinah Itu tidak pakai Wali lagi Tidak apa-apa Perempuan Sudah nyetir Di Mekah Madinah Sama Mahrum Mahrum Klik foto yang ada di atas Tap-tap layarnya Klik foto yang ada di atas Klik ikuti Klik tombol loncengnya Agar teman-teman Dapat video terbaru Dari aku Oke Kemudian Adik kandung laki-laki Itu adalah Mahrum kita Ya Ingatkan Suami sholat Bukan berdosa Wajib Kalau menengok Kemungkaran Ubah Kemungkaran Itu Ya Kalau menengok Kemungkaran Ubah Kemungkaran Itu ya Kalau menengok Kemungkaran Ubah Ya Hena rambut Boleh Karena Hena itu Masuk ke dalam Rambut Cuman Hena rambut Itu hanya bisa Memerahkan Dan warnanya Merah Hanya bisa Memerahkan Rambut putih Kalau rambut hitam Dia jadi coklat Mbak Charlie Nanti aku bahas DVD ya Teman-teman Udah makan Malam Belum Aku lagi Minum kopi Yang ada Campuran Kacang Dan coklat Rasanya Mantap Mantap Sudah makan Malam Cat rambut Selain hitam Boleh Enggak Kalau cat Rambutnya Itu kayak Biggen Biggen Yang dia Menutupi Rambut Tetap Enggak Boleh Yang boleh Itu Hena Hena itu Dia masuk Kedalam Rambut Kopinya Apa Aku lupa Bukan Asal beli Aja Pokoknya Di tempat Di Tempat Supermarket Aku ambil Beda-beda Rasa Aku ambil Asal Random Kayak Aku jawab Pertanyaan Teman-teman Random Jadi Kopi Koti Hari Berubah Lipstick Boleh Asal Tidak Waterproof Atau Asal Tidak Waterproof Siang Mbak Dewi Mbak Gatot Mbak Astuti Maksud Semirambut Yang Tidak Boleh Itu Adalah Kayak Biggen 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 Itu Cuma Ada Cara Aku Menjelaskannya Ini Ada Rambut Batang Rambut Kalau Sempir Rambut Itu Dia Mas Dia Berada Di Luar Rambut Nanti Udoknya Tidak Masuk Itu Tidak Boleh Ya Jadi Sama Dengan Kutek Itu Tidak Boleh Tapi Kalau Dia Hina Dia Masuk Kedalam Batang Rambut Itu Boleh Bagi Teman Teman Yang Baru Mampir Klik Foto Aku Yang Ada Di Atas Salam Kenal Dari Kami Klik Foto Aku Yang Ada Di Atas Klik Ikuti Klik Tombol Lonceng Agar Teman Teman Dapat Video Terbaru Dari Aku Ya Ustazah Kalau Di Pesawat Kan Kita Tayam Pengganti Wudu Tapi Diganti Percikan Air Boleh Bukan Percikan Air Teman Teman Spray Ya Spray Teman Spray Sengaja Aku Berudu Mensucikan Diriku Dari Hadas Kecil Lillahi Ta'ala Ambil Spray Sompotkan Kemuka Kemudian Ke tangan Sampai Kesiku Kemudian Ke bawah Anak Rambut Kemudian Ke kaki Ke kaki Udah Bisa Kutek Hena Boleh Karena Dia Masuk Kedalam Rambut Salam Kenal Buat Teman Teman Yang Baru Mampir Banyak Teman Baru Kita Dari Kemarin Kita Punya Banyak Teman Baru Kenalkan Aku Nela Luki Dan Teman Teman Kita Yang Sudah Lama Mampir Kenal Dengan Aku Sebenarnya Orang Yang Pendiam Aku Intro Banget Kalo Lagi Bangun Aku Extrovert Gitu Aja Jadi Kita Beda Aku Lagi Tidur Aku Pendiam Sekali Dan Salam Kenal Dari Aku Teman Teman Oke Siap Halo Kalti Balik Papan Kalo Udah Mandi Juno Kecepetan Oke Kalo Mandi Hadis Besar Gimana Kalo Rambut Dicat Itu Sebab Tidak Boleh Rambut Dicat Tapi Teman Teman Kan Terlanjur Cat Rambut Jotun Rambut Tidak Apa Yang Lalu Biar Berlalu Kedepan Kita Perbaiki Ya Tidak Apa Itu Makanya Tidak Boleh Ya Kan Halo Mbak Dewi Ya Kan Banyak Yang Kenal Dengan Aku Aku Pendiam Kau Lagi Tidur Oke Salam Kenal Siap Mbak Melisa Amin Mbak Elok Mbak Humero Oke Jika Semisal Tahajud Bangun Tapi Takut Mau Waduh Jadi Waduh Dari air Dalam Botol Bisa Gak 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 Yang Penting Air Pastikan Suci Jembe Jember Jauh Aku Jember Itu Pernah Ke Time Jember Kalau tidur Yang pendiam Aku Gitu Orangnya Aku Terus Terang Sama Teman Teman Aku Tidur Memang Pendiam Aku Aku Enggak Ya Apa Adanya Aja Yang Aku Cok Suka Bercanda Zah Iya Mbak Suka Sekali Aku Bercanda Iya Kan Kalau Itu Aktifitasku Hampir 24 jam Da'wah Jadi Kalau Aku Tidak Apa Adanya Aku Lelah So Kita Biasa Biasa Aja Lagi Pengen Canda Canda Lagi Capek Yaudah Teman Teman Akan Lihat Nanti Kalau Aku Lagi Capek Kalau Aku Lagi Pendiam Yaudah Berarti Aku Lagi Pendiam Kalau Aku Lagi Pengen Bercanda Yaudah Aku Lagi Pengen Bercanda Karena Hampir 24 jam Aku Da'wah Jadi Kalau Aku Tidak Membawakan Diri Apa Adanya Nanti Lelah Makanya Aku Nganggap Jemaah Teman Teman Aja Walaupun Jemaah Offline Seperti Teman Teman Aja Ya Karena Kalau Aku Tidak Apa Adanya Nanti Aku Jenuh Takutnya Malah Aku Jadi Gak Nyaman So Selagi Tidak Melanggar Carian Santai Santai Aja Gitu Ya Nanti Kalau Teman Teman Lihat Aku Capek Akan Kelihatan Capek Jadi Apa Adanya Oke Oke Ya Aku Juga Tidur Kalau Lagi Introvert Ikut Ikutan Aja Kok Jadi Sama Kepribadian Kita Kok Jadi Sama Semua Kepribadian Kita Memang Orang Yang Ngefans Itu Akan Selalu Memirip Miripkan Diri Dengan Orang Yang Dia Fanskan Biasa Aku Tau Oke Ustazah Kalau Lagi Boleh Baca Al-Quran Dari HP Boleh Gak 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 Beruduh Di WC Boleh Gak Boleh Tapi Ada Syarat Pertama Teman Teman Siram Dulu Kita Khawatir Ada Hadas Di Bawah Pertama Pakai Alas Kaki Kalau Gak Pakai Alas Kaki Siram Dulu Supaya Hadas Hilang Dulu Baru Ngambil Luduk Dan Disunahkan Membelahkan IWC Oke Gitu Mbak Meme Siap Mbak Tina Tidur Menghadap Qiblat Boleh Gak Si Ustazah Justru Tidur Dianjurkan Menghadap Qiblat Justru Tidur Dianjurkan Menghadap Qiblat Pura Puranya Pura Puranya Amin Mbak Umairah Terima kasih Juga Pura Puranya Ini Teman Ini Manusia Qiblat Adalah Menghadap Ke aku Ini Kepala Ini Kaki Teman Teman Disunahkan Tidur Menghadap Qiblat Disunahkan Disunahkan Justru Bagus Bukan Kepala Tidur Menghadap Qiblat Bukan Kepala Yang Ke Qiblat Siap Bau Mayra Sama-sama Terima kasih Banyak Juga Teman Teman Tidur Ini Kepala Ini Kaki Qiblat Itu Disini Pura Puranya Di Aku Qiblat Banyak Orang Bilang Tidur Ngadap Qiblat Itu Kepalanya Yang Ke Qiblat Tidak Itu Mayat Orang Meninggal Ada Yang Mengatakan Kaki Ke Qiblat Salah Jadi Tidur Ngadap Qiblat Itu Adalah Badannya Yang Ke Qiblat Jadi Dianjurkan Disunahkan Memulai Tidur Menghadap Ke Kanan Cid 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 Apa Gitu Yang Ngadap Ke Kanan Dan Upayakan Kanan Itu Qiblat Tapi Diawali Aja Perkara Nanti Pada Akhirnya Kepala Bawah Kaki Di Atas Yang Penting Diawali Tahju Tahju Jam Tiga Boleh Teman Teman Yang Baru Mampir Boleh Klik Foto Aku Yang Ada Di Atas Klik Dulu Fotonya Klik Ikuti Klik Apa Namanya Klik Tombol Lonceng Ya Haid Tidak Perlu Mengumpulkan Rambut Rontok Tidak Ada Dalil Yang Mengatakan Wanita Haid Harus Potong Rambut Tidak Boleh Potong Rambut Tidak Boleh Potong Kuku Tidak Boleh Cuci Keramas Ketika Haid Tidak Ada Dalil Yang Mengharamkan Itu Tidak Ada Dalil Yang Mengharamkan Itu Jadi Itu Kata Orang Dulu Tidak Harus Solat Isha Jam Tiga Lanjut Tahajud Boleh Karena Masih Ada Waktunya Halo Mbak Fitria Mbak Fenty Mbak Arya Jadi Isha Jam Tiga Lanjut Tahajud Silahkan Oke Mbak Samye Di kanal ini Ayo Bercanda Sambil Cari Ilmu Sama Usajanela Takbir Oke Apa Tadi Aku Ngomong Lupa Tunggu Dulu Aku Scroll Dulu Oke Zakat Mal Apakah Boleh Diberikan Ke Anak Yatim Tidak Boleh Zakat Hanya Boleh Ke Fakir Miskin Nah Fakir Adalah Orang Yang Tidak Bekerja Miskin Adalah Orang Yang Bekerja Tapi Tidak Cukup Uangnya Siap Mbak Melisa Jadi Anak Yatim Tidak Boleh Dikasih Jadi Kalau Teman Teman Ada Zakat Jangan Kasih Rambut Uban Apa Boleh Dicabut Makruh Makruh Kecuali Dia Mengganggu Teman Teman Sehat Semuanya Teman Teman Selalu Teman Teman Semoga Teman Aman Aman Semuanya Batalkah Wudhu Almarhum Bapak Saya Batalkah Wudhu Almarhum Bapak Saya Maksudnya Apa Teman Teman Kan Udah Almarhum Pertanyaannya Kok Horor Kayak Gitu Coba Diulang Pertanyaannya Almarhum Bapak Kalau Teman Teman Kalau Udah Mandi Junuk Keluar Bekas Oke Kalau Udah Mandi Junuk Keluar Bekas Itu Siti Saudah Pernah Pernah Mengalami Itu Maka Siti Saudah Melanjutkan Ibadahnya Gak Bapak Itu Cuma Sisa Sama Dengan Haid Juga Seperti Itu Teman Haid Udah Mandi Junuk Udah Keluar Putih Doang Mandi Junuk Teman Haid Udah Tinggal Keputihan Doang Dipastikan Bersih Lalu Teman Teman Udah Mandi Kemudian Muncul Flag Flag Itu Sisa Kalau Dia Sisa Lanjutkan Solat Tapi Kalau Besoknya Dia Banjir Lagi Berarti Dia Haid Cek Video Aku Tentang Flag Saat Haid Klik Foto Aku Yang Ada Di Atas Tap Layarnya Dikencengin Klik Foto Yang Ada Di Atas Salam Kenal Dari Aku Ya Teman 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 Ya Silahkan Isra Hati Mbak Besok Semoga Panjang Umur Kita Ketemu Lagi Di Live Aku Ya Mbak Isra Teman Teman Yang Ngantuk Ya Nanti Mimpi Aku Kalau Nantuk Tetap Live Bagaimana Cara Menghitung Aduh Apa Tadi Menghitung Apa Oke Saya Sering Sampaikan Ini Cara Agar Istiqomah Dan Tidak Bosan Saat Ibadah Ustazah Teman Teman Istiqomah Itu Gini Kan Aku Sering Bilang Gini Iman Yadid Wayangkos Iman Itu Kadang Naik Kadang Turun Up And Down Kalau Imannya Lagi Naik Teman Teman Kerjakan Ibadah Itu Kalau Imannya Lagi Turun Teman Teman Paksakan Segampang Gitu Lagi Naik Kerjakan Lagi Turun Tapi Gak Semangat Ustazah Gak Usah Semangat Ibadah Gak Usah Semangat Yang Penting Kerjakan Apakah Aku Selalu Semangat Da'wah Enggak Juga Yang Penting Aku Kerjakan Bosan Gak Aku Da'wah Kadang Bosan Juga Apalagi Kalau Temanya Muter Muter Disitu Tapi Tetap Aku Kerjakan Muter Muter Disitu Ikhlas Lillah Hita'ala Udah Aku Lagi Males Males Gak Gak Yang Penting Tetap Kerjakan Aku Sering Bilang Kepada Jemaah Gak Perlu Kita Semangat Kita Tidak Butuh Dengan Semangat Semangat Atau Tidak Tetap Dikerjakan Ustazah Gimana Caranya Biar Saya Semangat Solat Doan Gak Usah Semangat Kerjakan Karena Semangat Itu Cuma Sementara Kita Gak Bisa Menggantungkan Harapan Sama Semangat Itu Biarlah Semangat Hanya Semangat Semangat Yang Selalu Meninggalkan Kita Kapan Dia Mau Jadi Gitu Bahkan Semangat Itu Menghancurkan Kita Mahasiswaku Banyak Semangat Dia Nulis Skripsi Aku Coret Cuma Satu Paragraf Dua Paragraf Dia Gak Datang Lagi Aku Gak Semangat Bukan Ibu Coret Karena Dia Mengandalkan Semangat Semangat Atau Gak Kerjakan Aja Kita Gak Semangat Yang Kita Perlu Tetap Dikerjakan Semangat Itu Gak Terlalu Penting Jadi Jangan Menyandalkan Ibadah Karena Semangat Itu Berbahaya Kita Gak Butuh Semangat Kita Bekerja Menkejar Impian Kita Ya Udah Kerjakan Setelah Itu Kita Semangat Tapi Juga Gak Perlu Setelah Tercapai Semangat Maka Punya Prinsip Semangat Atau Tidak Malas Atau Tidak Kerjakan Orang Istiqomah Malas Juga Cuma Bedanya Si Istiqomah Itu Walaupun Malas Dia Tetap Kerjakan Beda Dengan Istiqomah Tetangga Guys Gitu Ya Ini Aku Didengerin Gak Guys Nih Aku Didengerin Gak Nendek Gitu Guys Tandir